selamat datang kembali di channel Bornaia Trader di video kali ini saya Kamal Aisyah untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya konstruksi saham-saham grup karya dan ada 2 saham dari sektor farmasi dan beberapa yang direquest pertama WG, kedua WITON, ketiga AD keempat PTPP, kelima KRAS ke enam JIKON, ketujuh PTMP ke delapan MPXL, ke sembilan MPK ke sepuluh Raja ke sebelas Pilem, ke dua belas KLBF dan terakhir Sido, langsung saja kesempatan pertama, ada WG yang ditutup di agak 79, ntar koreksi 1,25% kalau dilihat dari transaksi asing netbay cuman 48, tipis banget kalau di boxers mainnya WG ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tingkatnya WG ini di level yang harus juga rebound kalau dia jebol besok 77, buang aja lah 76, berarti dari agak sekarang 3 poin, ya sekitar 4% di bawah 77, buang aja untuk WG, harus rebound dia hari ini ya hari Jumat, karena triggernya kemungkinan besar hari ini IASG itu akan potensi all time high, kemungkinan besar bisa rebound juga walaupun kita nggak tahu apakah bisa tinggi, atau sedang, atau cuma rebound 1,2% ya, tapi potensi besar rebound kalau IASG all time high sam-sam pasti ketrigger rebound, seperti itu aja untuk WG, risknya kecil itu 77, buang aja di bawah itu tapi disclaimer, harus rebound langsung saja kan, sam-sam nyutnya ada Witton yang ditutup deket 105, terkoreksi 0,94% kalau dilihat data transaksi asing net, sel kalau di level keras mainnya Witton didistribusi, langsung saja ke tekniknya hanya Witton 100 supportnya, harus dijaga tapi sekarang tuh memang harga nanggung ada peluang kalau hari ini rebound tembus 110 sih, menarik minggu depan tuh ada peluang ke 120-an sampai 125 nih ya, kita lihat aja Witton kalau tembus hari ini 110, menarik seperti itu aja untuk Witton langsung saja ke sam-sam nyutnya ada Adi yang ditutup, jaga 292 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data transaksi asing net, sel kalau dibuka semuanya Adi ada distribusi langsung saja ke tekniknya Adi disupport, supportnya 280 besok harus rebound coba lihat bandar detektor nggak ada yang terlihat signifikan ya ada small distribusi tapi ya lihat aja lah besok 290-280 supportnya kalau menurut saya sih peluang bisa rebound besok karena kayaknya 2 hari tuh ditahan di atas ya, semoga rebound untuk Adi langsung saja ke sam-sam nyutnya ada PT-PP yang ditutup DGA 498 terkoreksi 0,4% kalau dilihat data transaksi asing net, sel kalau dibuka semuanya PT-PP ada distribusi langsung saja ke tekniknya PT-PP harus rebound juga 5492 harus dijaga jebol itu ya buang aja lah besok rebound lah hari ini harus rebound target mana nih kalau rebound high-nya 540-550 ya, kalau dikasih 10% hari ini oke tuh risknya berapa mungkin 3%-4% coba hitung ya 3% aja lah 3-4% risknya dengan potensi profit 10% minimal ya tapi disclaimer untuk PT-PP bukan minimal 10% 7-8% tuh ada peluang yang penting hari ini rebound dulu tembus 500 minggu depan bisa sampai itu 7-8% kalau diakumulasi 1 hari ini dan besok asal rebound hari ini ya tembus 500 aja dulu hari ini oke untuk PT-PP ya, kalau mau beli buy on break out kalau mau beli sekarang juga boleh yang penting tau supportnya 480 pakai 480 aja spare jauh aja dikit takutnya kegocek yang 480 jebol sih harusnya tanda-tanda lemah untuk PT-PP seperti itu aja langsung saja ke sampel selanjutnya ada crush yang ditutup DG138 ntar koreksi 0,71% kalau dilihat data asing net bye kalau dibuka semarinya crush ada akumulasi langsung saja ke technicalnya crush harus rebound juga di hari ini ada normal akumulasi kemarin ya dan sekarang disupport 137 tuh risknya kecil tuh gak sampai 5% lah cut lossnya 3% 4% aja buang aja jebol 137 kecil loh ya coba hitung tuh 2% aja udah cut aja kalau dia turun 2% buang targetnya kemana nih 145 146 itu untuk crush tapi disclaimer langsung saja ke sampel selanjutnya ada G-Con yang ditutup menguat 1,07% karga 94 kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka semarinya G-Con ada distribusi langsung saja ke technicalnya G-Con harus rebound juga 991 support yang harus dijaga targetnya kemana nih jalan 100 langsung gak usah pendek-pendek 100 seharusnya harus rebound hari ini memang ada big distribusi kemarin kita lihat kemarin distribusi itu PD DR broker-broker retail juga nih semoga aja bisa rebound tapi yang menarik itu PT-PP menurut saya tapi disclaimer ya seperti itu untuk G-Con pokoknya G-Con pakai aja 90 supportnya itu kalau mau trading jangka pendek kalau mau di hot di iPressdown itu beda cerita atur masing-masing aja untuk G-Con langsung saya ajakkan selanjutnya ada PT-MP yang ditutup DG302 menguat 4,13% kalau dilihat data saksi asing itu net bye kalau dibuka semarinya PT-MP di akumulasi wah ini menarik nih PT-MP di level psikologis lagi 300 mampu gak lanjut PT-MP langsung saya ajakkan teknikannya PT-MP ada peluang digas coba lihat pada detektor stockbit nah big akumulasi ya menarik nih PT-MP coba ditarik seminggu tuh kira-kira siapa yang beli ada ajat yb ak mg mg oke nih coba 3 hari siapa yang akum masih sama big akumulasi digas kayaknya tapi disclaimer ya peluang besar digas targetnya kemana nih nih polanya nih 380 ini naik 20% lumayan ya gak usah jauh-jauh lah ya terlalu banyak berharap kalau nanti malah plotting loss kita aja 3-40 kalau dikasih 1 minggu ke depan besok rebound minggu depan dikasih ya lumayan tuh pasang train stop aja lah bagaimana strateginya untuk bapak ibu kalau menurut saya peluang besar digas lagi besok untuk PT-MP kalau ini kalian lihatannya serius naik ya seperti itu langsung saja kesempatan selanjutnya ada MPXL yang ditutup digas 162 menguat 1,88% kalau dilihat data saya asing net buy kalau di broker semanginya MPXL ada akumulasi langsung saja ke technicalnya MPXL bagus ya mantul dari 150 nih pakai bawah aja jadi terlihat juga ada akumulasi dari LLF EN broker-broker yang jarang dipakai retail saya gak tau nih EN EN nih apa ya targetnya mana nih kalau jalan 180 peluang kesana gak kalau market bagus peluang kesana MPXL ya logistik dia nih ya ada ada peluang kalau menurut saya 175 180 untuk MPXL supportnya pakai 150 memang agak jauh sudah ya tergantung bapak ibu aja seperti apa strateginya untuk MPXL langsung saja ada MPXL yang ditutup terkoreksi cukup dalam 24% ke harga 133 kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di lalu broker semarinya MPX didistribusi MG BQ top seller untuk MPX wah gila sih ini sih mancing retail aja naikin habis itu dibantai turun jadi retail yang optimis lanjut naik dibantai dibantai nah ini kalau gak salah juga saya ada analisa kalaupun naik naik sedikit mungkin uji 120 itu kalau menurut saya maksimal terus bantai turun seperti ini ini yang rawan kalau beli buy on break out mending out kalau beli buy on break out 180 karena tutupan hari sebelumnya di 177 beli buy on break out dia sempat sampai ke 191 beli buy on break out untuk scalping itu dapat potensi profit 3% 4% dapat tapi abis itu kena bantai turun nah itu kalau beli buy on break out ya harus jagain dipantengin ya atau stop loss kalau gagal kalau untuk swing seperti itu ya sekarang kemana gak kemana-mana dibawah aja dia kalaupun ribon-ribon terbatas ada big disebut sini buangan jadi ya memang jualan nih kalau bapak ibu perhatikan memang selalu seperti itu ya gak pernah berakhir dari dulu-dulu kalau distribusi pasti yang nampungnya retail broker-broker retail YP, CC, PD, XC, XL, KK, NI jadi 7 broker retail top buyer luar biasa nih retail ya seperti itu aja untuk Mpik kalau saya belum dulu boleh e-press down gak kalau menurut saya jangan e-press down biarin aja seperti itu aja untuk Mpik langsung aja selanjutnya ada raja yang ditutup terkoreksi 3,48% kagian 1385 kalau dilihat data asing net sel kalau di broker sebenarnya raja didistribusi langsung aja ke tekniknya raja wah ini sih koreksi biasa paling retest bawah mantu lagi tetap pakai 1300 sih supportnya kalau ditanya boleh beli gak gak ideal ada distribusi juga takutnya besok lanjut dulu koreksi kalau mau beli ya di 1300an 1330 ini aja lah ya area bawah ini seperti itu aja untuk raja wait and see lah yang belum punya karena Bapak Ibu perhatikan ini ada candle evening star kebalik ke morning star kalau di bawah itu morning star seperti ini contohnya nah ini tapi memang gak sempurna tapi ya itu terus naik nah ini bahaya ya seperti itu aja untuk raja langsung aja ke selanjutnya ada film yang ditutup di gampang 4140 terkoreksi 2,35% kalau dilihat data asing net sel kalau di broker semanginya film didistribusi langsung aja ke tekniknya film 4000 support ada big distribusi tapi bisa rebound nih besok ya hari ini maksudnya bisa rebound tapi disclaimer ya supportnya pakai aja 4000 4000 jebol buang seperti itu aja untuk film menurut saya sih ada potensi rebound ya kalau dikasih 3% sampai 5% lumayan lah ada potensi ke trigger juga kalau nanti ISG all time high apalagi tutup di atas 7400 oke bisa ke trigger film bisa naik sekitar 3-5% langsung aja ke selanjutnya ada KLBF yang ditutup di atas 1465 terkoreksi 2,33% kalau dilihat data asing net sel kalau di bakal semanginya KLBF didistribusi langsung aja ke technicalnya KLBF waduh belum dulu lah ya masih belum mampu menembus 1500 masih sideways kondisi sekarang ya dikumpul-kumpul aja dulu lah kalau mau beli KLBF nih beli di bawah aja 1400 sampai 1420 nah area bawah ini beli naik 2%-3% bungkus turun beli naik 2%-3% bungkus gitu aja belum saatnya sepertinya reversal tapi tahun ini reversal gak belum besar sih reversal karena sudah cukup dalam dia turun nih ya dari 2003 nih downtrend setahun udah dia downtrend masa sih gak ada swing atasnya ini swing-swing pendek masih di downtrend channelnya nih harusnya ada nanti dia menembus trend lain downtrendnya ini ada nanti saatnya nih kalau bapak ibu perhatikan mulai mengecil nih pola apa nih namanya polin wedge apa ya polin wedge ya mulai mengecil mungkin nanti di 1400 nanti break 1500 potensi upside-nya jauh tuh ya seperti itu aja untuk KLBF langsung saja ke sam terakhir ada Sido yang ditutup menguat 1,63% kaget 620 kalau dilihat ada transaksi asing net buy asing terus net buy Sido nih karena Sido kayaknya sih sudah murah kalau dibokar semaranya Sido ada akumulasi langsung saja ke teknikannya wah Sido dipucuk ternyata ya kemungkinan besar swing atas nih apalagi ada akumulasi ya kalau menurut saya ini polanya pattern play jadi dia akan ngeswing atas dulu sebelum turun lagi ya targetnya 660 ada peluang minggu depan jadi seperti itu ya kalau menurut saya sih ngeswing atas lah kalau pun misalnya nih ya bagi bapak ibu ya yang kerja pas kebetulan nonton video ini tapi ini disclaimer ya harus sabar tapi menurut saya Sido sudah murah turun cukup dalam tuh dari peaknya aja 2003 tuh udah turun berapa tuh 20% lebih kayaknya dia tuh setengah 50% udah turun apalagi dari peaknya Februari 2022 tuh udah turun 54% ya sedikit lagi dia ini kalaupun ya ini kan perkiraan saya dia konsolidasinya di bawah ternyata sentimen laporan keuangannya kalau gak salah bagus ya langsung ditarik kalaupun ternyata turun kumpulin lagi aja di bawah bagi bapak ibu yang kerja kalau menurut saya dengan kondisi sekarang 10-15% tuh dapat harusnya bahkan bisa lebih nih tahun ini ya harusnya lebih apalagi kalau dia turun dulu nanti bapak ibu Everest di bawah bisa ada 25% ke atas profitnya tapi ini disclaimer ya kalau bapak ibu mau dipandu bisa join di grup Borneo Trader bisa menggunakan Stockbit free dengan kode R41778 nanti bapak ibu bisa saya WA hubungin karena akan ada laporan dari Stockbit kalau bapak ibu join dengan minimal saldo 10 juta atau grup rekomendasi juga bisa boleh pakai akun selain Stockbit nanti bapak ibu tinggal pilih saya misalnya lagi kerja nih gak bisa matomarket bisa gak pilihin saham untuk saya mungkin kumpulin atau saya cicil setiap bulan dengan potensi upset mungkin 10-15% sampai akhir tahun nah itu bisa saya pilihkan untuk bapak ibu beli seperti itu kalau bapak ibu berminat join aja di grup rekomendasi Borneo Trader gak harus ikut dalam trading harian kalau bapak ibu gak cocok karena kerja ataupun masih bingung ataupun dana-dana besar yang cuma cari profit gain mungkin 10-12% yang penting sahamnya aman gak perlu dipentu tiap hari bapak ibu bisa join di grup Borneo Trader bisa link di deskripsi itu ada grup rekomendasi bisa hubungin itu atau DM instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang ya seperti itu kalau tertarik boleh seperti itu aja untuk Sido cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memalami saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati